Inilah kisah nyata dari bintang film dan televisi Marlia Hardy berjalan situ Bu jadi tidak sengaja ia mendengar omongan mereka Ia Itulah ibuku Orang-orang selalu memanggilnya dengan panggilan yang akrab Yaitu Bumar Dia adalah orang tuaku yang sangat aku kagumi Aku sayangi dan juga aku hormati Sejak kecil aku hanya diasung oleh ibu Karena ayah dan ibu sudah lama berpisah Karena sesuatu hal yang aku sendiri tidak tahu apa sebabnya Dengan penuh kasih dan sayang Dan tidak mengenal lelah Ibulah yang selalu membimbing dan memperhatikan diriku Hingga aku tumbuh menjadi gadis remaja Walau hari-hari dilalui ibu dengan kesibukan-kesibukan untuk urusan film, drama dan lain sebagainya Namun ibu tak pernah lupa akan diriku Biar hanya sedetik Ibu menyempatkan diri untuk bercanda denganku Ibu selalu nampak cerah Riang, gembira dan murah senyum Itulah ciri khas ibu Dan ibu tak pernah memperlihatkan kesedihannya Deritanya kepada diriku Hingga peristiwa yang tidak aku inginkan itu terjadi Bu Anwar Sebentar bu Saya buka kuncinya dulu Eh, Puto Imbung Ayo masuk Mari bu Silahkan masuk Terima kasih, Era Ibu ada Ibu baru saja berangkat, bu Tadi ibu juga nunggu bu Anwar Katanya sudah janji mau ketemu Tapi berhubung ibu ada perlu Jadi terpaksa ibu tidak bisa nunggu Dan ibu bilang Ibu minta maaf Tidak mengapa, Era Justru ibu yang harus minta maaf Soalnya ibu yang datangnya terlambat Oh ya, sebentar ya, Bu ya Era buatkan minum dulu Tidak usah repot-repot Ibu cuma sebentar Nah, kalau begitu Ibu titip saja sama Era ya Tolong sampaikan sama Bu Umar Besok ibu tidak bisa datang Arisan Eh, dan ini uangnya Baik, Bu Nanti Era sampaikan pada ibu Sudah, Era Ibu permisi dulu Dan jangan lupa sampaikan salam ibu pada Bu Umar ya Iya, Bu Ayo, Era Jangan lupa ya Iya, Bu Halo Mau bicara dengan siapa? Bisa bicara sama Bu Umar Ini dari Ibu Sri Oh, Ibu Sri Anu, Bu Ibu sedang pergi Ada perlu, Bu Kalau Ibu Sri mau bicara sama Ibu Nanti sore saja telepon lagi Eh, begini saja Sampaikan pada Bu Umar, Era Bulan ini kan yang dapat Arisan aku Nah, aku tidak mau kalau uangnya nanti kurang Baik, Bu Sri Nanti Era sampaikan kalau ibu datang Awas ya Jangan lupa Baik, Bu Oh, kasihan ibu Setiap Arisan Selalu ibu nomor karena belum ada yang bayar Rin, Rini Iya, Ma Sini sebentar, Rin Iya, Ma Sebentar Ada apa, Ma Rini Kertas-kertas ini Jangan ditaruh di sini, ya Bawa saja ke belakang Kan malu Kalau ada tamu berantakan begini Iya, Ma Permisi Permisi Oh, Bu Umar Mari silahkan masuk, Bu Iya Tadi saya punya rencana mau ke rumah Bu Umar Tapi ya Kebetulan malah Bu Umar sudah datang ke sini Mari loh, Bu Umar, silahkan duduk Aduh, terima kasih, Bu Wah, ini kok sepi Iya, Bu Ada kemana, Bu? Itu, Bu Umar Ada di belakang Aduh, maaf loh, Bu Umar Ini tempatnya berantakan Ah, tidak mengapa, Bu Sama saja Kalau ada anak kecil memang begitu Ini ngomong-ngomong Dari mana saja, Bu, tadi? Anu, dari rumah Jenini ada perlu Terus Ibu mampir kemari Hmm Yam Tolong buatkan minuman, ya, Yam Ah, sudah Tidak usah repot-repot, Bu Joko Tidak, Bu Umar Cuma air Ini kebetulan Kebetulan loh, Bu Umar Saya tadi kan mau soan Mau minta tolong sama Bu Umar Aduh, ini kok malah repot-repot, Bu Joko Mari, Bu Umar Silahkan minum Terima kasih, Bu Begini, ya, Bu Umar Saya kan punya dagangan Nah, siapa tahu Bu Umar bisa menjualnya Oh, itu Lalu barangnya itu apa, Bu Joko? Anu, Bu Umar Perhiasan dan kain batik Ya, siapa tahu kita ini jodoh Sebentar, ya, Bu Umar Terus saya ambilnya Iya, Bu, ya Ini loh, Bu Umar Barangnya Bu Umar bisa melihatnya sekarang Aduh Bagus-bagus, Bu Joko Nah, ini, Bu Terus harganya berapa ini? Harganya sudah dicatat di dalam tas itu, Bu Jadi, Bu Umar bisa melihatnya sendiri Hmm, hmm, hmm Iya, ya Ay, manis-manis, ya, Bu Joko, ya Bagaimana, Bu Umar? Tidak terlalu mahal, kan? Hmm Iya, pokoknya Saya akan coba dulu, Bu Joko, ya Siapa tahu bisa lakukan Kalau Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu Joko Dan ini Bagaimana kalau saya bawa Hmm? Lalu Kok malah jadi buru-buru, Bu Umar ini? Sudah sore, Bu Joko Kasian sama Era di rumah sendirian Oh, iya Gampang, deh Nanti kapan-kapan kan Ibu bisa kemari lagi Sudah, loh, Ibu permisi, ya Iya, iya, mari-mari Terima kasih, loh, Bu Umar Sama-sama, Bu Joko Ma, mama Ada, Pak Rin Ma, tadi ada Bu Umar, ya, Ma Iya Ada apa rupanya, Rin? Kok Rini tidak dipanggil Rini senang bersama Bu Umar Oh, kalau begitu Besok kita main ke rumah Bu Umar, ya, Rin? Iya Nah, sekarang Rini mandi dulu, ya Sudah sore Iya Betul, ya, Ma Iya, iya Ya, kalau memang Bu Sri bilangnya Kurang begitu Tidak mau kalau uang Arisannya kurang, ya, tidak apa-apa, Ra Biar saja nanti Ibu yang nombokin dulu Tapi, kenapa Bu Sri begitu, Bu? Ah, sudah lah Ini kan sudah jadi tanggung jawab Ibu, Ra Tidak usah kau pikirkan Bukan apa-apa, Bu Bukan apa-apa, Bu Cuma Era suka takut, Bu Takut? Apa yang harus ditakutkan? Era takut Ibu terjebak dalam kesulitan Ah, sudah lah Buat apa sih memikirkan yang rumit-rumit? Kau sendiri kan pernah bilang pada Ibu Kalau hidup ini indah Tapi, Bu Sudahlah Sudah Kau tidak usah ikut memikirkan itu Biar Ibu saja yang pikirkan Oh, iya, Ra Pak Adi kan masih pulang kampung Jadi, besok kau berangkat kerja naik bis saja, ya, Raya Iya, Bu Besok Ibu juga mau naik taksi, nih, ke rumah teman-teman Ibu Ini, Lora Ada dagangan dari Ibu Joko Suruh jualin Siapa tahu Bisa laku, kan lumayan, Ra Tapi Ibu pulangnya jangan malam-malam, ya, Bu, ya Iya Kalau tidak ada kerjaan, kan Ibu selalu pulang cepat Wah, ada telepon Biar Ibu saja, angkat, Ra Halo Iya, saya sendiri Ini dari mana, ya? Oh, Bu Sri Iya, Bu, ada apa? Gimana, Arisannya? Kok belum diantar? Maaf, Bu Belum ngumpul semuanya, Bu Sri Jadi, eh, kira-kira besok lusa biar diantar sama Erra lah, Bu Saya tidak mau tahu soal itu Ngumpul apa belum? Itu kan tanggungan Bu Mar Iya, itu memang tanggung jawab saya, Bu Sri Ibu jangan khawatir Tidak khawatir bagaimana Kenyataannya sekarang belum di tangan saya Iya, saya ngerti, Bu Saya minta maaf, Bu Sri Besok lusa biar diantar anak saya, Erra lah yang ngantar nanti, ya, Bu, ya Betul lho, Bu Mar Saya tunggu Iya, Bu Ibu, iya Ibu, iya Hati-hati lho, Bang Tidak usah ngebut, ya Iya, Bu Jangan khawatir Soalnya saya paling ngeri, Bang Kalau naik kendaraan kencang sekali Ya Saya sendiri juga takut mati, Bu Anak saya banyak Kasian Mereka masih kecil-kecil juga Syukur Kalau abang ini sadar akan bahayanya kecelakaan di jalan raya Wah Ibu ini baik sekali Sama kalau main sandiwara Selalu saja baik Ah, bang supir ini bisa saja Betul, Bu Saya tidak bohong Istri saya sangat kagum sama ibu Oh ya? Gitu juga anak-anak Kurang ajar Sabar, sabar, Bang Sabar Matanya meleng Kurang ajar Untung hanya banyak sedikit Bagaimana, Bang? Rusaknya berat atau tidak? Ah, tidak, Bu Tidak seberapa Syukur Cuma penyok sedikit Syukur ya Kalau begitu, Bang Tuhan masih melindungi kita rupanya Mari, Bu Kita jalan lagi Eh Bubusan sama mata saya tadi Di mana ya, Bang? Loh Bukankah tadi ibu yang menaruh dan membawanya sendiri? Iya Memang betul Tadi Tadi saya taruh di sini nih, Bang Waktu saya mau turun Aduh Bagaimana ya Selaka ini? Bang Jadi Bagaimana, Bu? Apa kita laporkan saja Pada pas polisi terdekat? Kalau begitu Antarkan saya saja pulang ke Setia Budi, Bang Biar nanti diantar sama anak saya Lapor ke polisi Baik, Bu Kalau begitu Ayo deh, cepat, Bang Itulah yang terjadi atas diri ibuku Bagaimanapun juga Ibu harus mengganti barang-barang yang hilang Dan tidak sedikit harganya itu Dan dengan terpaksa Ibu mencari pinjaman uang kepada seseorang Dengan bunga yang mencekik leher Karena ibu sendiri sudah tidak punya simpanan Sedangkan untuk main film Ibu sudah jarang sekali mendapat tawaran Dan aku sendiri tidak bisa membantu Meringatkan beban ibu Gajiku hanya cukup untuk beri keperluan sendiri Aku sangat kasihan melihat ibu Tapi Aku tak berdaya Bu Kenapa ibu melamun terus? Tidak apa-apa, Rah Ibu tidak melamun Tapi Tidak seperti biasanya Ibu selalu riang Cerah Dan selalu tersenyum Tapi Ini ibu kelihatan murung dan sedih Ibu Kalau era boleh tahu Apa sih sebenarnya yang ibu fikirkan? Oh Era Kau tidak boleh tahu, Rah Biar ibu sendiri yang menanggung semua ini Dan biar ibu sendiri yang merasakannya Tapi Ibu tidak pernah membagi duka pada era Padahal Derita ibu juga derita era Kepedihan ibu juga kepedihan era Karena era anak ibu Era Anakku Maafkan ibu, Rah Karena ibu sangat sayang padamu Maka ibu tidak pernah menceritakan ini semua padamu, Rah Kalau ibu memang sayang sama era Katakan Apa yang sekarang sedang ibu fikirkan? Tidak usah ibu ceritakan padamu, Rah Nanti kau juga akan tahu sendiri Nah Sekarang pergilah kau ke rumah bu Joko, Rah Iya, Bu Katakan pada bu Joko Kalau suruh, sabar dulu Ini ibu baru usaha mencarikan kekurangannya itu Ya Dan nanti Kalau sudah dapat Pasti segera diantar Bilang begitu sama bu Joko, ya, Rah Iya, Bu Nah Berangkat sajalah sekarang, ya, Rah Biar diantar sama Pak Di Iya, Bu Pak Pak Di Pak Di Sini, Pak Ya, Bu Mark Sebentar Ada perlu apa, Bu Mark? Anu lo, Pak Di Tolong antar era ke rumah bu Joko sebentar, ya, Pak Baik, Bu Sekarang? Iya, Pak Di Sekarang Tapi jangan ngebut, loh, Pak Pelan-pelan saja Iya, Bu Mari, Neng Era berangkat dulu, ya, Bu, ya Iya, deh Hati-hati, era di jalan Buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong Aduh, gimana ya, Era? Kan Bumar janji hari ini akan melunasi sisanya. Iya, Tante. Tapi Ibu belum punya uang. Ibu juga sedang usaha. Nanti kalau dapat, pasti secepatnya saya antar kemari. Ya, secepatnya itu kapan? Jadi saya biar tahu gitu. Jangan hanya cuma ntar-ntar melulu. Baik, Tante. Nanti saya bilang pada Ibu. Nah, bilang sama Bumar ya. Ditunggu benar ya. Dan bilang sama Bumar kalau dikasih tempo satu minggu. Soalnya ini bukan dagangan saya sendiri ya. Baik, Tante. Kalau begitu, saya permisi dulu, Tante. Iya, iya. Jangan lupa, Yara. Iya, Tante. Permisi. Sudah, Nira. Sudah, Padi. Ayo kita pulang. Di dalam perjalanan pulang ke rumah. Aku tidak bicara sepatah kata pun. Aku hanya diam. Merenungkan kejadian ini. Kepada siapa aku akan mengadukan semua ini? Agar merengangkan beban penderitaan Ibu. Aku sendiri tidak bisa menjawabnya. Aku perlu. Hingga aku tidak sadar kalau aku sudah sampai di rumah. Dan kulihat Ibu sedang berpincang-pincang dengan seseorang. Aduh, gimana ya? Saya belum punya uang untuk bayar. Iya, tapi bagaimana lagi? Bumar kan tahu kalau yang butuh uang itu bukan hanya Ibu sendiri. Orang lain juga memerlukannya. Iya, saya tahu itu. Tapi bagaimana? Kalau memang betul-betul belum ada. Iya, kalau memang begitu. Baiklah. Saya tidak dapat uang tidak mengapa. Tapi, saya minta pada Bumar mau menyerahkan barang-barang milik Bumar yang berharga kepada saya. Oh, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi apa yang harus saya serahkan? Di rumah ini sudah tidak ada barang yang berharga. Oh, begini sajalah. Lebih baik tunggu beberapa minggu. Saya akan usahakan untuk mencari uang. Baik. Kalau begitu, cincin yang Ibu pakai itu Ibu serahkan kepada saya untuk membayar cicilan. Hah? Apa? Cincin? Iya. Ah, kalau cincin ini jangan. Karena ini milik saya satu-satunya, Bum. Ya, kalau memang Bumar tidak mau menyerahkan itu, saya akan ambil tindakan. Saya akan lapor... Baiklah. Saya akan serahkan cincin ini. Tapi, saya ingin tahu dulu berapa harganya. Soal harga, nanti saja kita perhitungkan. Yang penting, Ibu harus melunasi dulu semua hutang-hutang Ibu berikut bunganya. Dan, Bumar harus ingat. Saya kasih tempo dua minggu. Kalau Bumar tidak bisa membayar, rumah ini akan saya sita sebagai jaminannya. Apa? Rumah ini akan disita? Ya. Betul, Bumar. Gila dan tega betul. Tidak, Bumar. Saya tidak gila. Dan saya sebetulnya tidak tega berbuat begini. Tapi, ya? Apa boleh buat? Ah. Sudah, Bumar. Saya permisi. Begitu berat, percobaannya harus kutempuh. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi di rumah ini. Rumah ini pun sebetulnya sudah aku jual. Tapi, tak ada seorang pun yang tahu. Begitupun anakku era, mereka tidak tahu apa-apa tentang rumah ini. Aku betul-betul terjerat. Aku salah langkah. Aku terlalu gegabah. Aku terlalu jauh melangkah tanpa suatu perhitungan yang matau. Dan kini aku harus menelan kenyataan yang pahit. Kini aku sadar. Aku harus mencari jalan keluar. Bu, katanya Ibu mau ke rumah Bu Anwar. Kok belum juga berangkat? Sebentar, ini juga Ibu mau berangkat. Ayo, Pak Di, antar saya, ya. Mari, Ibu. Saya sudah siap kok. Bagaimana, Ibu Umar? Apa yang bisa saya bantu? Ya, siapa yang akan menolong saya, Bu? Kalau bukan Bu Anwar? Ah, Bu Umar ini bisa saja. Ya, selagi saya bisa dan ada, pasti akan saya bantu. Cuma, ya itu, Bu Umar. Harus sesuai dengan kemampuan saya, tentu saja, Bu. Terima kasih, Bu Anwar. Mudah-mudahan, Tuhan membalas kebaikan Ibu. Oh, iya. Lalu, kapan kira-kira Bu Umar mau ambil? Jadi, tentu saja nanti bisa saya siapkan dulu. Begini ya, Bu, ya. Ya. Saya dikasih tempo dua minggu, Bu. Nah, kalau dalam tempo dua minggu saya belum bisa bayar, maka rumah saya akan disita, Bu. Oh, iya. Baiklah kalau begitu. Nanti kalau sudah sampai tiba waktunya, Bu Umar hubungi saya lagi, ya. Nanti segala sesuatunya saya siapkan. Baiklah, Bu Anwar. Aduh, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, lho, Bu Umar. Ya, Bu Umar, sama-sama. Dan lagi kita sebagai manusia, kan sudah sepantasnya saling tolong-menolong kepada mereka yang membutuhkan. Bukan begitu, Bu. Iya, Bu. Ah, berhubung sudah cukup, saya rasa nih. Saya mau permisi lho, Bu Anwar. Oh, iya. Sekali lagi saya mohon maaf, ya, Bu, ya. Saya nih selalu merepotkan Bu Anwar saja. Tidak kok, Bu Umar. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Baiklah. Terima kasih, ya, Bu. Saya pengisi. Iya, mari-mari, Bu Umar. Terima kasih, ya, Bu. Karena Ibu kelihatan gembira sekali, mungkin semua persoalan sudah bisa ditanggulangi. Itu pikirku. Aku kini bisa merasakan betapa berat sebenarnya beban derita Ibu. Namun, Ibu adalah orang yang pandai menyembunyikan segala kedukaannya. Ibu selalu saja nampak liang, gembira, dan mula senyum. Seakan-akan, tidak ada sesuatu derita dan beban yang menghimpitnya. Hingga orang lain tidak tahu sama sekali betapa Ibu saat ini sedang terhimpit suatu beban yang sangat berat. Ibu juga selalu memperlihatkan kegembiraannya kepada aku. Sampai jumpa di魚i. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.